Penangkapan ini berawal dari penggelebekan seorang bandar narkoba berinisial SA di sebuah rumah makan di daerah alahan panjang Kabupaten Solo yang kemudian dikembangkan ke rumah rekan tersangka berinisial AD yang berada tidak jauh dari lokasi dan menemukan 20 paket sedang narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam kota Kacamata. Petugas kembali meringkus dua orang tersangka lainnya berinisial F dan AG di daerah yang sama dan mengamankan dua paket sedang narkotika jenis sabu. Dari keempat bandar narkoba ini, petugas berhasil mengamankan 22 paket sedang narkotika jenis sabu siap edar dan digelandang ke Mapolres Arusukaguna menjalani proses hukum lebih lanjut. Ironisnya, salah seorang tersangka berinisial AG yang berusia 19 tahun merupakan pelajar di salah satu SMA negeri di Kabupaten Solo. Panggilan bakar, eh panggilan kinang, sama juga PKP yang sama di lembaga gemati dengan perang bukti tambahan 20 paket sabu siap. Pemeriksaan ya sampai sejauh ini, ya kita proses pada tersangka dengan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Yari nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Satu, satu yang hasil pengembangan dari hubung, percamanan hubung. Masih aktif sebagai pelajar atau bagaimana? Masih aktif, ya sebagai pelajar. Jadi kita sesuaikan dengan Undang-Undang Pelindungan Anak. Total BB yang kita dapatkan dari dua PKP, kurang lebih ada 27 paket narkotika jenis sabu dan satu paket gajah. Keempat bandar narkoba ini merupakan sindikat pengedar narkoba yang selama ini menjadi target operasi polisi jajaran Pores Arosuka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun atau penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Solo, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.